Pengetesan kompor pesanan dari Muara Jambi Ini minyak kita campur bensin plastik Sebenarnya ini kompor oli bekas, cuma karena saya ini memakai oli bekas yang sudah disuling Dan ini dicampur dengan minyak bensin yang terbuat dari plastik Makanya dia nyambar Nah, oli bekasnya itu seperti ini Bening, ini oli bekas tapi sudah melalui proses spirolisis Dibeningkan Jadi dia tidak hitam lagi, pakai oli bekas pun sama Cuma bedanya kalau oli bekas kan dia ada kerak di situ, tapi kalau ini kan tidak ada kerak Hanya itu saja bedanya Untuk listrik, memakai 20 watt Kalau satu jam itu tidak sampai 100 rupiah, cuma 50 rupiah lebih Nanti bisa lihat di google Kalau 20 watt itu bisa habis berapa uang satu jam Yang jelas itu 50 lebih Ini beda dengan kompor yang sebelumnya, kalau ini Apinya naik ke atas dia, dia tidak lurus Agak Agak miring begini Jadi bukan dia ke sini, tapi agak ke atas Cuma ini belum ada tempat oli bekas, tempat minyaknya belum Belum dibuat Karena ini hanya untuk ngetes Dengan sistem yang baru ini seperti apa hasilnya Terima kasih telah menonton! Nanti kita tes dengan blower yang heat freezer Kalau ini memakai blower heat freezer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kalau ini 20 watt kalau ini 30 watt dan ini memakai double infelar selamat menikmati 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 selamat menikmati